Tiga, dua, satu, in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyiapkan teman-teman pemirsa Dulur Sultan yang sudah merindukan tayangan Relawan Insight setiap minggunya. Dan sudah hadir di studio podcast Sultan TV. Ini Kang Abdul Ajis. Assalamualaikum selamat sore Kang Ajis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Faiz. Kabar sehat ya Kang ya? Alhamdulillah. Mantap. Ini oren-oren cerah ini Kang. Siap. Mengingatkan Faiz akan kostum siapa gitu ya? BBD. BBD. BBBD. Yang lagi sibuk banget sekarang ya. Siap. Dan teman-teman pemirsa Dulur Sultan. Kang Ajis ini adalah presiden dari Sedekah Harian. Nah mungkin bisa diinformasikan dulu nih Kang. Sedekah Harian. Apa itu Kang? Sebuah gerakan apa? Gerakan sosial apa? Dan akan kemana ini dibawahnya? Kang Ajis silahkan. Oke Bismillah. Magi pemirsa nya apa nih? Dulur Sultan. Oke Dulur Sultan yang ganteng-ganteng. Yang cakep-cakep. Yang disayang Allah. Alhamdulillah hari ini bersama Babang Faiz ganteng ya. Sengaja bilang ganteng. Biar dikasih minum. Jadi Alhamdulillah hari ini Allah beri izin untuk bisa bertemu dengan teman-teman Sultan TV ya. Dalam rangka Salat Rahim. Dan banyak kehidupan kebaikan. Kalau bicara apa sih Sedekah Harian? Betul. Sedekah Harian kalau beraul dari gerakan ya komunitas. Dimana kita melihat bahwa ada hal yang harus dilakukan dalam keseharian kita gitu ya. Yang ini merupakan sunnah Rasulullah. Di antara saat itu saat komunitas ini berdiri dulu pernah ada tren namanya komunitas tahajud. Komunitas duha, komunitas tilawah ya baca Quran, wani wanjus. Nah kemudian kita saat itu juga di luar keinginan kami untuk berbuat baik untuk negeri. Gimana kalau kita bikin namanya gerakan Sedekah Harian. Sehingga tidak ada hari terlewat tanpa Sedekah di dalamnya gitu ya. Nah itu kebetulan didirikan oleh saya bersama Bang Ediseman Adiguna. Di sebuah warung kopi di Jakarta lah. Warung kopinya masih ada sampai sekarang? Masih. Cuma karena pandemi saya udah gak kesana lagi. Siap-siap, jadi memang gerakan ini lahir dari gerakan-gerakan sebelumnya yang sudah dulu lebih dulu lahir. Ada gerakan yang tadi duha, kemudian tahajud, hafal Quran dan lain sebagainya. Akhirnya timbulah gerakan Sedekah Harian ini. Apa yang mendasari awalnya Kang Ajis bersama teman-teman waktu itu membuat gerakan Sedekah Harian? Oke, kebetulan mitra diskusi saya adalah Bang Ediseman. Belum dari sebuah lembaga Zakat Nasional. Dan saya fokus di digital saat itu. Saya kerja di sebuah media di Jakarta dan fokus di digital. Saya melihat gimana kalau perpaduan antara orang yang fokus di lembaga Zakat dengan yang digital ini kita bersatu. Bikin sebuah gerakan satu digital yang 6 Sedekah Harian. Terus bagaimana polanya? Kita ngajak teman-teman untuk berani Sedekah setiap hari. Nah, kita ingin Sedekah Harian menjadi gaya hidup. Bukan lagi kopi gaya hidup ya? Ya, kalau buat kami sih, Bang Pais nih udah mandi, udah ganteng. Kalau belum Sedekah, kayaknya ada yang kurang. Karena kalau gaya hidup, begitu ya. Kita ingin Sedekah Harian itu menjadi gaya hidup. Bagaimana kemudian setiap kita tuh, kok gue ada yang kurang ya? Gue ada yang cantik, gue ada yang sisiran. Apa yang kurang? Ya bersedekah, gitu. Kita ingin Sedekah Harian menjadi gaya hidup bagi orang Indonesia dan bahkan dunia. Siap, siap. Dan itu sudah dilakukan dari berapa lama, Kang Ajis, untuk teman-teman Sedekah Harian? Kita deklarasi 12 Januari 2012. 2012. Itu kebetulan di bertempatan dengan kita pembuatan akun Twitter saat itu. Yes. Jadi, disitulah ulang tahun kita. Dan kita ingin bagaimana masyarakat Indonesia ini, Sedekah minimal seribu saja. Yes. Kalau anggap jumlah penduduk Indonesia 220-270 juta, 1% sedikit sedekah seribu. Yes. Itu masalah kemiskinan, ekonomi, keterbelakangan pendidikan, selesai sebenarnya. Semuanya selesai? Selesai. Jika memang seluruh masyarakat Indonesia ini... 1% saja? 1% saja. Ikutan Sedekah seribu, maka masalah Indonesia selesai. Yes. 2012 sampai dengan 2021, proses yang sangat panjang, Kang Ajis, untuk sebuah gerakan. Dan alhamdulillah, sampai dengan detik ini teman-teman terus memberikan impact dan juga kontribusi tentunya untuk masyarakat Indonesia, masyarakat Banten. Dari proses perjalanan yang sangat panjang, 2012-2021 tentu ada pasang surut, fase sulit, fase mudah, dan lain sebagainya. Mungkin bisa diceritakan, Kang Ajis, selama proses itu? Yang pertama, kita pernah dulu di 2014 ya, kita pernah di bully nasional. Di bully nasional? Nah, di social media ya. Sebenarnya itu hanya gara-gara masalah poster sih. Jadi tim media kita bikin poster terkait dengan... Saya belum sebut nggak ya nama produknya? Jadi kita dulu ada programnya Titip Doa. Saya pernah diundang ke beberapa media nasional untuk talk show di sana ya. Saya mungkin sebut media nasional pokoknya di acara malam dan paginya. Saya berpakaian di wawancara. Itu akhirnya kita viral selama satu minggu ya. Bahkan Menteri berkomentar. Nah, terus di mana masalah yang membuat kita agak turun? Akhirnya teman relawan beberapa pada mengindari kita jadi negatif. Ini kok Bang Ajis jadi jualan agama. Bahkan ibu saya, karena masuk TV nasional ya, itu akhirnya dicacimaki sama tetangga. Terus si Ajis ngapain jualan agama? Buat apa nyari uang lewat jual agama? Jadi pusing gitu satu orang tua saya dan beberapa orang teman ya. Bahkan ada saudara saya sendiri menilai saya negatif hanya gara-gara kesalahan media itu ya. Sebenarnya kita itu hanya ingin bahwa ketika mempersedekah, kita akan doakan teman-teman gitu ya. Sederhana itu sebenarnya di awal. Cuman akhirnya itu satu ya, masalah pembulian nasional. Yang sebelum dibully, kita dalam sebulan itu dikunjungi 14 ribu orang dalam waktu satu bulan. Website kita. Tapi ketika dibully, satu hari 7 ribu orang. Jadi sempat, sempat apa, web sempat ngeheng ya, bahkan sempat rusak. Akhirnya kita rapihin lagi, kelelawan pelan-pelan mulai gabung lagi. Saya bilang bahwa ciri untuk kita berjuang adalah ya adanya ujian ya. Bahkan dalam sebuah talk show terakhir di sebuah acara nasional itu pagi-pagi, salah seorang anggota DPR yang bersama siapa panelis satu berujar bersyukur NTGIS gitu. Kenapa? Karena dengan nanti muncul di TV, akhirnya nanti terpublikasi secara nasional. Itu akhirnya jadi ada kebaikan di situ ya. Walaupun secara pembulian kita jadi sedih kayaknya sampai dicacimaki banyak orang. Hanya dari sudut pandang yang berbeda waktu itu, Kang Gajis. Ya mungkin menurut teman-teman dari sedekah harian tidak seperti itu. Tapi mungkin penilaian masyarakat akan berbeda. Penilaian netizen. Yes, netizen. Kang Gajis, kalau kita melihat kan bangsa Indonesia adalah bangsa yang memang merdeka dan juga kalau berbicara soal gotong royong, ramah, dan lain sebagainya, rasanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang cukup menang dalam hal ini. Kita adalah bangsa yang rasanya tidak bisa melihat saudara lain terluka. Kita langsung tergores hati kita. Apakah memang seperti itu? Tinggal disentil saja masyarakat Indonesia, mereka kemudah bersedekah. Atau sulit sekali sebenarnya Kang Gajis untuk mengkampanyakan sedekah hari ini? Jadi kalau untuk Indonesia itu masuk ke dalam tiga besar negara paling dermawan. Paling dermawan? Iya. Kalau di Asia Tenggara nomor satu ya. Nomor satu siap. Kalau di dunia urutan selupa termasuk sepuluh besar lah ya. Jadi kalau secara umum masyarakat Indonesia ini suka berbagi, suka memberi gitu ya. Bahkan hanya dengan disentuh gitu ya. Disentuh dengan kalau data yang kami punya itu dengan sentuhan agama ya. Bahwa bersedekah adalah ibadah, dari sisi keundusan, dan yang lainnya. Walaupun di Maksisi ada juga beberapa lembaga yang mudah-mudahan dan selalu sedekah yang tidak di sana. Ada yang itu malah ini ya Pak. Menganfaatkan itu untuk mencari uang dengan cara tidak halal ya. Jadi kalau tadi bicara bagaimana cara mengkampanyakan ini ya. Kita hanya bilang bahwa bagaimana sedekah kita itu punya manfaat buat orang. Yes. Bagaimana kemudian bahwa sedekah itu adalah sebenarnya yang butuh bukan orang yang kita beri, tapi kita sendiri gitu. Betul. Jadi ada juga kebahagiaan yang kalau itu nggak didapat kecil oleh orang-orang yang suka bersedekah dan orang-orang yang suka berbagi. Yes. Dan itu tidak bisa nilai oleh uang gitu. Jadi kalau kita maaf nih Bang Faiz misalkan bahagia banget misalkan ngapain gitu ya. Tapi itu nggak bisa menggantikan bahagia kita-kita memberi kepada orang lain gitu. Itu pokoknya beda banget ya. Ketika kita ngasih ke orang dan orang itu tersenyum gitu ya. Dan kita ngeliat gitu dan kita akan tersenyum gitu ya. Dan bahkan di hati akan terharu gitu. Masya Allah nyerah gue bisa bantu orang gitu ya. Dan pokoknya senang banget lah gitu ya. Dan itu banyak cerita yang sudah diceritakan ke Kang Ajis dari teman-teman yang sering bersedekah. Dia ada rasa puas, ada rasa tenang di sana Kang Ajis? Ada. Bahkan mereka ada yang sedang lumpuh, sedang sakit, bersedekah biar sehat gitu ya. Bahkan ada juga yang kemudian Alhamdulillah keluarga saya jadi efek sedekah akhirnya kebaikan pada menghampiri mereka gitu. Dari yang mulai hutangnya terbayarkan, dari yang mulai anaknya sehat. Bahkan dalam sebuah event pelatihan itu ada seorang dokter, dia menyembuhkannya tidak dengan obat tapi dengan bersedekah. Karena ada hadis yang menatakan bahwa sedekah itu adalah dapat menyembuhkan penyakit kan. Dapat menolak bala dan yang lainnya. Dan itu diakin bahwa dengan sedekah itu akan punya kebaikan. Betul. Demikian. Dan keajaiban sedekah luar biasa Kang Ajis ya. Keajaiban yang akan kita dapatkan jika kita bersedekah. Dan tadi Kang Ajis sudah menjelaskan bahwa kita harus berbangga ini teman-teman pemirsa Dulur Sultan. Karena berbicara soal dermawan bangsa kita, bangsa Indonesia ini nomor satu Kang Ajis. Kalau untuk Asia Tenggara sebagai bangsa yang paling dermawan. Bahkan kalau di dunia kita masuk dalam sepuluh besar. Artinya untuk teman-teman gerakan seperti ini tidak terlalu sulit sebenarnya Kang. Untuk hadir dan tumbuh berkembang di Indonesia Kang Ajis. Benar insya Allah. Jadi memang kalau saya melihat kebetulan juga sedekah akhirnya dalam perjalanannya di awal-awal kita bangun itu. Ada relawan kita yang nasrani. Berbeda agama dengan kita. Karena bahasa-bahasa kebaikan, bahasa kemanusiaan. Yang berbeda agama pun gabung sama kita. Mereka jadi relawan. Mereka juga ikut menyalurkan bantuan bersama kita. Sehingga dengan bahasa kemanusiaan ini akhirnya kita kemudian menjadi satu gitu. Jadi tidak bicara agama. Tidak bicara kebaikan dan kemanusiaan. Jadi apalagi kalau tadi bilang. Bagaimana jika berbagi itu apakah dengan Islam saya? Tidak juga. Berapa kali kita diundang di sebuah media non-muslim ya. Di Jakarta itu, di daerah Peluit. Untuk mengkampanyakan kebaikan dan kemanusiaan. Jadi dengan bahasa kemanusiaan dan kebaikan. Ini siapa saja agama manasai kita bisa bergantung tangan untuk menyelesaikan masalah Indonesia. Jadi memang tidak berbicara sedekah tidak melulu ngebahas tentang Islam. Tapi teman-teman di luar non-Islam pun bisa bersedekah di sedekah hari ini. Bisa bersedekah. Apa biasanya yang teman-teman sedekah hari ini sampaikan ketika, mohon maaf, berbicara di hadapan orang banyak yang memang non-muslim. Kang Ajis apa materi atau kampanye yang disampaikan biasanya dari sisi kemanusiaan? Kalau saya melihat bahwa setiap kita adalah punya dua sisi kemanusiaan. Sisi makhluk yang melaksosial sama makhluk pribadi. Kalau kita bahagia menjadi orang baik, maka lebih bahagia lagi kita kemudian menjadi orang, membuat orang menjadi lebih baik gitu. Jadi saya bilang sehingga teman-teman yang beda agama bahwa kebaikan itu punya siapa saja. Berbuat baik itu punya semua agama gitu kan. Asal dengan catatan, berbuat baik itu tidak hanya buat dari sendiri, tapi juga buat orang lain. Bagaimana kemudian masalah Indonesia ini tidak hanya PR satu agama, tapi PR semua agama. Kita sama-sama selesikan dengan baik, sehingga walaupun sedekah itu juga berupa harta ya. Kalau saya, di Serikat itu ada tim yang relawan jempol ya. Itu tugasnya kemudian yang nge-share beberapa program kita, jempol-jempol mereka gitu ya. Sehingga, dan siapa saja bisa mau share itu gitu kan. Oh ini Islam, oh ini orang muslim, tapi dengan bahasa kebaikan, kita semua akan bisa berganda dengan tangan. Tadi menarik Kang Ajis mengatakan bahwasannya jika 1% saja seluruh penduduk Indonesia bersedekah, maka tidak akan ada kemiskinan, kelaparan, pendidikan, kesenjangan sosial, dan lain sebagainya. Artinya sekarang di bawah 1% Kang Ajis? Itu visi sedekahnya di situ. Tapi kalau akhirnya, bagaimana penghimpunan sedekah harian, berapa orang yang masih ikut, masih jauh sekali memang. Memang perjuangannya masih jauh, karena ya kita tahulah bahwa sebagian masyarakat masih suka, apa namanya, lupa dengan bahwa sedekah itu adalah penting buat-buat mereka gitu. Maka pernya adalah bahwa kita harus ingatkan terus dan menerus gitu kan. Kita tahu bahwa batu besar pun akan hancur oleh tetesan air yang begitu lembut. Tapi bagaimana cara air untuk menghancurkan batu, kesabaran yang dibutuhkan. Meskipun masih jauh, tapi peluang itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi 1%? Insya Allah, saya optimis itu akan terjadi. Berharap, ini juga didengar oleh Pak Gubernur ya, Wali Kota, siaran ini, dan juga Presiden. Tidak harus sedekah harian, jadi ketika Gubernur, Presiden, Wali Kota mendeklariskan itu, bahwa 1% warganya ikut sedekah. Jadi sedekah hanya provokator aja nih, provokator kebaikan ya. Nanti tinggal para pejabat dan kebijakan itu melakukan dengan upaya mereka, sama-sama bersedekah, insya Allah, masalah di desa, kota, provinsi, negara, insya Allah akan selesai dengan baik. Insya Allah akan selesai. Kita sebuah masyarakat Indonesia bergandingan tangan untuk sama-sama bersedekah. Dan sedekah tidak harus di sedekah hari, ini tentu di yang lain juga bisa. Bisa, karena banyak lembaga juga, yang terpercaya juga banyak, yang aman juga banyak, silahkan dipilih. Kan yang penting kalau bagi sedekah harian, silahkan sedekah setiap hari kemana saja dan di mana saja. Terus sedekah untungnya apa ya, kita bagaimana kemudian menjadi provokator kebaikan aja. Rasul pernah bercabda bahwa barang siapa yang menyuruh orang kepada kebaikan, dan orang yang kita suruhkan itu melakukan apa yang kita lakukan, maka kita dapat pahala sama seperti orang yang bukan kebaikan itu tanpa menggunakan pahalanya. Contohnya saya bilang ke Bang Pais nih, Bang, jangan lupa sedekah ya Bang. Tiba-tiba Bang Pais sedekah, kemana gitu 10 juta. Nah, saya dapat pahala 10 juta, tanpa saya keluar uang 1 rupiah pun. Yes, seperti malapuasa kakak. Siap-siap. Nah, kalau kita melihat kan berbicara soal pandemi yang sampai saat ini pun belum meredah di Indonesia, bahkan di negara-negara dunia pun saat ini masih mengalami problem yang sama. Apakah memang dalam proses pandemi ini ada penurunan kan teman-teman yang bersedekah di sedekah hari ini, atau memang biasanya tidak ada penurunan, enggak spol terus teman-teman yang sedekah. Ya, kalau bicara pandemi, kalau data, kemarin kita tahun kemarin ada program kurban ya, itu jumlah angka pemasukan dana saat kurban di saat pandemi itu lebih tinggi daripada sebelum pandemi. Ini buktinya apa? Artinya apa? Bahwa orang di saat pandemi ini, jiwa sosialnya jadi lebih tinggi. Lebih tinggi. Bahkan kalau masih ada teman saya, salah seorang relawan di masjidnya, saat pandemi hanya 8 sapi yang datang, tapi saat pandemi itu ada 20 sapi yang datang. Jadi kita ingin juga bahwa pandemi itulah, kan gini, bersedekah di saat susah itu lebih utama daripada bersedekah di saat sulit. Ini yang kemudian terus kita kampanye gitu. Ini pandemi susah, tapi buktikan bahwa dengan susah ini kita mesti terus bersedekah gitu kan. Di bawah Allah akan ingat kepada kita, ketika kita ingat saat kita bahagia, kita ingat sama Allah. Kita susah pasti bersedekah sama Allah juga gitu. Kita ingin bahwa kemudian di saat susah tetap bersedekah, apapun kondisinya gitu. Dan terbukti selama pandemi tidak mengalami proses penurunan yang signifikan untuk sedekah harian kan? Ada sih memang, ada beberapa. Cuma kalau secara average, kita mengalami peningkatan insyaAllah. Nah, teman-teman kan artinya di sedekah harian menghimpun dana dari teman-teman, dari masyarakat Indonesia yang ingin bersedekah. Apakah memang teman-teman yang bersedekah tahu nanti dananya? Bisa request nggak sih kan? Misalkan Faiz bersedekah di sedekah harian. Kemudian ingin uang yang Faiz salurkan ini untuk si A, untuk si B, untuk si C. Atau memang teman-teman nanti yang akan membagikan itu semua? Di sedekah harian ada dua pilihan program. Program sedekah bebas sama program sedekah terikat. Terikat ini ada lima program lagi. Ada buat kurban, Ramadan, pemindahan umat, kemudian yatim duafa, kemudian peduli bencana. Nah, itu kalau Bang Faiz ini aku ada sekian juta buat peduli bencana. Itu kita salurkan langsung ke peduli bencana. Tapi kita juga membuka pulang buat orang-orang yang nih, gue sedekah deh berapa aja. Nah, itu maksudnya ke sedekah bebas. Sedekah bebas. Itulah yang kemudian sedekah harian akan kelola sesuai dengan kebutuhan dan informasi dari lapangan. Betul. Jadi dikembalikan lagi ke teman-teman yang bersedekah. Kira-kira ini apa sedekahnya akan dikemanakan. Kalau ada yang sedekahnya, kita mengkompermasi ulang. Ini amanahnya buat apa? Betul. Karena kita ingin ini sesuai dengan amanah. Ada yang terserah sedekah harian, berarti sedekah bebas. Kita ingin buat yatim duafa, udah yatim duafa. Kita ingin buat Al-Quran, buat Al-Quran. Yes, jadi teman-teman bisa memilih, Kang, ya. Iya, bisa memilih. Akan-akan dikemanakan ketika sedekah yang dikeluarkan oleh teman-teman di sedekah harian. Nah, berbicara soal sedekah kan tentu dari 2012 tadi sampai dengan 2021 perjalanan yang sangat panjang. Berdarah-darah mungkin, Kang Ajis, untuk membangun ini. Meskipun sekarang sudah banyak teman-teman yang tahu sedekah harian. Kemudian juga proses yang sangat lama kan terbukti bahwa teman-teman ini tidak main-main menghimpun dana umat. Kemudian akhirnya menyebarkannya kembali. Kalau untuk bantuan teman-teman di sedekah harian, ada kriteria khusus nggak sih, Kang? Nah, ini teman-teman layak dibantu nih. Kemudian teman-teman kampanye atau memang random aja, Kang, untuk membantu teman-teman yang memang butuhkan bantuan. Jadi jawab, Kang Ajis, kita lihat sejenak selain yang satu ini. Oke. Dipandu langsung oleh Hoshi Tukang Gombal. Memupas kisah inspirasi bisnis anak muda, serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul, hanya di Sultan TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Yang Faista itu Presiden Republik Indonesia dan Presiden yang lain ya. Ini ada Presiden sedekah harian. Kang Ajis tadi sempat ke pending. Apakah teman-teman ketika memberikan bantuan gitu kepada teman-teman yang memang membutuhkan para mustahik seperti itu? Apakah memang teman-teman ini random atau memang ada kriteria khusus untuk, oh ini layak dibantu kemudian akhirnya dipublikasikan untuk mencari donatur untuk memberikan bantuan? Kang Ajis. Oke, Bismillah. Yang pertama, Kang kita gerak di digital ya, sosial media. Itu beberapa program kita share di sosial media. Yang kedua, kita juga ada grup-grup relawan. Di mana relawan itu menginfokan. Ini ada daerah sini butuh bantuan, sifulan butuh bantuan, butuh bantuan. Sehingga tim kita di luar itu menjadi tim validator ya, memvalidasi. Sehingga kalau ada orang butuh bantuan, kita pastikan orang itu memang butuh bantuan. Yes. Nah, setelah data masuk, kita lihat kemampuan sedekah harian untuk membantu apa yang kita bantu. Ini yang butuh bantuan, dia butuh 10 juta. Sedekah harian ada berapa nih? Oh ada 10 juta, kita kasih langsung. Oh ini butuhnya 50 juta, kita bahkan ada 10 juta, kita kasihlah 10 juta. Jadi yang pertama, divalidasi, survei validasi, kemudian dilihat kemampuan kita membantu. Setelah itu baru kemudian disalurkan. Baru kemudian disalurkan tentunya dengan mengedukasi ya. Kita tidak ingin kemudian apa yang kita salurkan itu kemudian membuat dia malah menjadi lebih kecil. Bahkan menjadi lebih merasa. Tidak dihargai ya. Pun sampai kita mengambil dokumentasi saat begini LPJ, kita ini izin. Ibu apa, boleh kita foto nggak? Aku izin foto ya buat laporan gitu. Kalau dia nggak mau, kita nggak foto. Tapi kalau dia, oh boleh, baru kita foto gitu. Karena kan ada beberapa sempat ramai sosial media ya, ada beberapa teman-teman kita. Tapi saya tidak berpersangat buruk, mungkin mereka juga suka berbagi ya. Cuman akhirnya orang mulai itu jadi jelek ya. Yang ketika penyeluruhan foto-foto buat saya sih, ya biarkan saja. Kan level kebaikan orang kan beda-beda ya. Betul. Kita nggak bisa bilang, ah lu mah masih receh gitu aja di foto. Tapi kan kalau bahasa saya, ya kita nggak usah nilai baik orang. Kita nggak mulai nilai jelek kebaikan orang kan. Memang kebaikan kita bagus, teman-teman juga gitu kan. Jadi sekali lagi, bagaimana cara memvalidasi, ya otomatis kita usahakan untuk ada tahapan-tahapan. Sehingga akhirnya dana itu untuk kita salurkan. Betul. Jadi memang ada proses yang tidak mudah lah ya untuk bisa benar-benar agar bagaimana para teman-teman yang bersedekah juga puas. Bahwa memang sedekah yang teman-teman salurkan ini bermanfaat untuk orang yang benar-benar butuhkan, Kang Ajis. Nah, berbicara soal teman-teman sedekah harian kan ini base camp-nya di Tanggerang ya, Kang. Ya. Apakah memang ini cakupannya hanya warga masyarakat Tanggerang aja nih yang butuh bantuan kemudian akhirnya teman-teman bantu? Apa memang dia senusantara, Kang Ajis, dibantu yang memang benar-benar butuhkan bantuan? Oke, bismillah. Yang pasti kalau secara base camp di Tanggerang, untuk program sedekah harian sudah dari Aceh hingga Papua. Aceh sampai Papua sih. Iya, kita di Aceh dari mulai pelilih bencana atis dulu saat gempa Aceh. Di Papua kita sudah seluruhkan kurban, Al-Quran, kemudian aksi-aksi kebaikan lainnya. Pun di antara dua provinsi itu juga ya di Pulau Jawa, di Sumatera, Kalimantan. Terakhir kita kemarin di Sulawesi Barat ngirim tim ke sana. Yes. Sampir satu bulan kita bangun masjid, bangun MCK, dan juga sembako dan pangan buat warga kurban gempa di sana. Yes. Jadi kalau bicara bagaimana area penyeluarannya kita insya Allah se-Indonesia. Se-Indonesia. Bahkan sampai ke Surya dan Palestina juga rohingi ya. Masya Allah. Artinya kalau se-Indonesia teman-teman banyak relawan yang ada di setiap titik di Indonesia, bukan hanya di Tanggerang, Kang Ajis. Ya, kita relawan tersebar di 20 kota di Indonesia. 20 kota? Di Kalimantan ada, di Sulawesi ada, di Maluku juga ada, di Papua dan Aceh juga ada. Dan rencana mungkin hampir seluruh kota di Indonesia, 500 sekian kota kabupaten akan ada, Kang Ajis, dalam waktu dekat. Kalau bagi kami sih, harapan itu dia. Jadi, kalau kita nyebutnya kalau di Serikaharan itu ada level-level pengurus relawan ya. Di kota kabupaten namanya chapter. Jadi saat ini ada 20 chapter. 20 chapter siap. Kemudian di atas chapter itu ada provinsi. Nah, komandan relawan di provinsi kita sebut sebagai gubernur. Gubernur. Gubernur relawan sedekah harian. Yes. Jadi kita ngobrol nih, ini kan presiden nih. Masa nggak ada staff jawabannya? Buatnya berarti ada gubernur. Cuma buat ketua chapter bukan wali kota ya. Tetap ketua chapter. Ketua chapter. Berarti gubernur sudah langsung ketua chapter. Tidak ada wali kota, bupati, dan camat. Atau lurah berarti ya. Nanti kalau ada pak lurah, orang bikin kata peksi itu lagi. Gingung gini. Siap. Kang Ajis, ini yang menarik tadi. Kang Ajis juga sempat mengatakan bahwa teman-teman artinya tidak hanya terfokus memberikan bantuan person to person. Artinya ketika memang ada seseorang yang membutuhkan bantuan, kemudian teman-teman berikan bantuan. Tapi gempa, bencana, dan lain sebagainya. Kita tahu sepanjang tahun 2021, Januari, Februari, Maret, bangsa Indonesia dilanda dengan berbagai macam bencana. Baik bencana yang skalanya kecil maupun besar. Banjir, gempa, dan lain sebagainya. Dan teman-teman selalu hadir di sana. Tentu ada banyak kos yang dikeluarkan, Kang Ajis. Banyak berarti. Teman-teman punya masa yang luar biasa untuk membantu teman-teman yang memang butuhkan, Kang Ajis. Iya, jadi kalau bicara kos dan juga masa, Serika Aran juga punya pula namanya sinergi. Kita bersama lembaga lain. Jadi pun di Sulawesi Barat kita sendiri dengar banyak lembaga. Ini ada di sana, contoh di Youtube kita boleh dilihat. Di sana ada, kita ekspresi ke Pulau Karampuang. Karampuang, siap. Itu pulau di luar Pulau Sulawesi ya. Cuma dia masih masuk ke Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju. Di sana tuh pas ke gempa, itu kondisinya pipa air bawah laut untuk air bersih tuh terputus. Bantuan juga minim. Akhirnya beberapa lembaga, kita bersinergi untuk membantu korban di sana. Jadi dalam prakteknya, Serika Harian selesai bersinergi dengan banyak lembaga ya. Kita tidak sendirian. Karena kita tahu bahwa ke surga itu, di surga kalau sendirian tidak seru. Di surga itu enaknya rame-rame. Betul, betul. Dan yang membuat sedekah Harian kuat, karena sinergi itu yang dilakukan oleh banyak lembaga sejauh ini, Kang Aje. Iya, insya Allah. Jadi kita yakin bahwa kuat sendiri itu masih keren dengan kuat bareng-bareng. Sinium sendiri lebih enggak enak ya. Lebih enggak enak. Coba sinium sendiri kayak apa. Tapi kalau sinium bareng-bareng itu seru ya. Jadi intinya, barang-barang itu lebih asik lah daripada sendirian. Dan itulah yang kemudian sampai hari ini, kalau data yang kami punya itu hampir 30-40 lembaga yang sudah bersinergi sama kita ya. Baik level kota kumpatan maupun sampai level nasional. 30-40 lembaga ini saling bersinergi. Tujuannya cuma satu untuk bagaimana membuat seluruh orang Indonesia tersenyum, Kang ya. Meskipun di tengah kondisi yang tidak baik-baik saja. Indonesia sedang tidak baik-baik saja, Kang Aje. Banyak gempa, COVID dan lain sebagainya. Insya Allah teman-teman hadirnya sedekah harian setidaknya membuat teman-teman yang saat ini dilanda musibah bisa sedikit lebih bahagia, Kang Ajis. Kang Ajis, menarik apa yang tadi sudah Kang Ajis sampaikan bahwasannya teman-teman tidak bekerja sendiri. Teman-teman banyak bersinergi dengan lembaga-lembaga lain. Tentu ketika memang teman-teman bersinergi, kekuatannya akan lebih besar. Sapulidi sendirian tidak berarti apa-apa, Kang Ajis. Tapi ketika sudah bergerombol, bisa buat nyapu dan lain sebagainya. Nah, teman-teman berbicara soal program, Kang Ajis. Program apa yang teman-teman akan lakukan. Apakah itu program per tahun kah? Atau memang per bulan teman-teman akan selalu berubah programnya? Oke, program kalau di sedekah harian, karena kita basisnya adalah kerelawanan, itu memang relawan di daerah yang berinisiatif. Jadi, relawan gubernur dengan ketua chapternya ada aksi misalkan sebar seribu nasi bungkus, kemudian sedekah semen dan bata untuk masjid, kemudian sedekah pangan buat guru ngaji. Itu ada di teman-teman relawan di bawah. Informasi itu di-share kita ke pusat. Nah, pusat membantu membuat tools untuk dipublikasikan. Sama kita juga membantu untuk pencarian dana di level nasional. Tapi di level bawah, relawan juga kemudian bergerak untuk mencari donasi dari warga, tetangga, dan yang lainnya. Nah, saya lupa bahwa di sedekah itu ada kaleng kecil, namanya kasir offline ya. Kalau saya nyebutnya agen-agen kerupuk. Nah, kerupuk itu singkatan dari kelompok relawan untuk mengumpul uang kebaikan. Jadi itu tugas mereka adalah ngasih kaleng untuk para tetangga. Tadi ada budaya sedekah gitu ya. Secara offline memang, kemudian itu dilakukan oleh rumah-rumah dan 9 sekali diambil oleh relawan kita. Artinya banyak cara teman-teman lakukan untuk mengumpulkan sedekah dari masyarakat. Karena memang mungkin banyak juga ini Kang Ajis, sebenarnya masyarakat kita itu masyarakat yang dermawan. Berbukti kita nomor satu di Asia Tenggara dan sepuluh besar di dunia. Hanya saja banyak mungkin teman-teman masyarakat kita bingung Kang, mau sedekah tapi sedekah kemana. Apalagi kalau kita melihat tayangan di berbagai media gitu kan, banyak, mohon maaf ini walaupun memang pahala sedekah tidak akan pernah berkurang Kang. Ketika kita bersedekah disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak berkepentingan. Dan ini menjadi faktor teman-teman enggan untuk bersedekah itu seperti apa Kang Ajis? Ya, kalau saya melihat itulah pentingnya dari keterbukaan informasi ya. Oleh karena itu sedekah harian, laporannya bisa dilihat di akun sosial media kita, di website. Bahkan laporan keuangan sedekah harian itu bisa dilihat di website kita. Jadi Bang Faiz dan teman-teman pemirsa ya, itu bisa lihat di website sedekah harian sebelah kanan. Itu laporan keuangan, detail satu rupiah kemana ada di situ semua. Jadi semuanya bisa menyimak, oh uangnya kesini, uangnya kesini dan yang lainnya gitu. Dan kami juga sadar kami belum menjadi lembaga besar, tapi kami ingin yang sedikit yang kita kelola ini itu semuanya tahu. Relawan tahu, donatur tahu, yang berkunjung keuangan ini, oh uangnya kesini, uangnya kesini dan yang lainnya gitu. Bahkan bisa dikonfirmasi, oh ini dana saya kemana itu kita bisa kabarin gitu. Dan ini penting menurut seorang presiden sedekah harian? Penting banget, karena hubungannya dengan transparansi ya. Masa sekarang itu butuh kejelasan, uang saya kemana, dipakai buat apa gitu ya. Dan terus kita kampanyekan bahwa silahkan berkunjung ke website dan sosial media kami, disana laporan yang bisa kami berikan gitu. Yes, dan teman-teman bisa melihat itu. Keterbukaan informasi seluas-luas yang dibuka oleh teman-teman sedekah harian. Insya Allah. Di government. Tadi di Off Air juga sempat ngobrol ini Faiz, teman-teman pemirsa Dulur Sultan bareng Kang Ajis. Bahwa teman-teman donatur ternyata tidak hanya dari Indonesia, Kang ya. Tapi dari luar negeri pun bersedekah di sedekah harian. Apa yang Kang Ajis lakukan dan teman-teman sehingga bukan warga negara Indonesia bersedekah di sedekah harian, Kang Ajis. Itu kita lebih kampanye ya. Sesekali memang pakai bahasa Inggris gitu kan. Dulu basisnya di Twitter. Jadi kita suka mengikuti apa yang sedang ramai, kemudian kita masuk ke situ gitu. Ya tidak banyak sih, tapi sesekali dua kali gitu kan ada yang transfer. Itu juga ada yang jaringan teman-teman relawan kita kan. Dari Hongkong, dari Malaysia, dan juga terakhir dari Qatar kan. Kirim uang, dan kita melihat bahwa ini sebagai bukti bahwa kebaikan itu tidak dilakukan oleh orang Indonesia saja bahkan. Orang-orang Indonesia pun bisa melakukan kebaikan itu gitu. Yes, dan usaha-usaha itu yang teman-teman lakukan untuk menggait teman-teman di luar Indonesia untuk bersedekah. Iya, siap. Dan artinya teman-teman jangkauannya sekarang kalau berbicara sosial media kan luas dan membuka dari teman-teman negara mana saja untuk bersedekah harian, Kang Ajis. Iya, jadi kita sebenarnya kalau data yang kami punya saat ini baru dari Malaysia, Hongkong, dan Qatar ya. Malaysia, Hongkong, dan Qatar. Qatar, siap. Jadi itu juga kita informasikan, walaupun kemarin juga ada email dari teman-teman negara Timur Tengah yang lain. Cuman masih sebatas diskusi dan kemudian rencana untuk sinergi program. Yes. Jadi kemarin juga sedekan kan menghadiri acara World Jakarta Forum kan. Ketemu juga dengan teman-teman lembaga yang lain. Dan rencana juga untuk kemudian kita untuk bersinergi dalam forum-forum kebaikan ke depan. Yes, bersinergi dalam forum-forum kebaikan. Tujuannya satu, untuk membuat teman-teman masyarakat di Indonesia jauh lebih bahagia. Kang Ajis, proses dari 2012 ke 2021 proses yang lama. Tentu banyak cerita, banyak pengalaman, dan lain sebagainya. Pernah tidak, Kang Ajis, selama proses ini menemukan ada teman-teman yang sering bersedekah dalam waktu 1, 2, 3, atau bahkan tahunan bersedekah. Kemudian datang lagi ke Kang Ajis, dia bercerita bahwa saya memiliki ketenangan. Atau saya ketika memang memiliki penyakit, saya sembuh dengan sedekah. Atau cerita-cerita apa yang memang sulit banget untuk Kang Ajis lupakan dari proses awal sampai dengan saat ini? Iya, jadi kami melihat yang pertama, tadi yang pernah saya ceritakan, ada salah satu donatur yang dia dalam kondisi sakit ya. Sakitnya mungkin juga tidak mungkin sembuh, tapi dengan izin Allah, ketika dia izin bersedekah, bahkan sampai sedekah dia yang brutal, akhirnya Allah sehatkan beliau. Dan itu cerita ke Kang Ajis? Bahkan yang menarik gini, ada juga beberapa relawan yang dia belum punya anak. Kan ada tuh, kalau dia menikah, diharapkan punya anak ya. Dia belum punya anak, terus saya tantangin aja. Banyak sedekah yang lebih brutal nggak, saya bilang. Dan kemudian beliau bersedekah, dengan izin Allah, sebuah bulan kemudian dapat kabar beliau sudah hamil dan sekarang anak-anaknya sudah besar ya. Masya Allah. Dan itu saya bahagia banget. Itu berapa lama, mohon maaf Kang Ajis tidak memiliki anak, kemudian akhirnya datang ke Kang Ajis? Saya lupa ya, karena kebetulan mereka relawan juga ya. Relawan, ya mereka, saya bilang, ini suaminya ini, oh iya. Akhirnya dia curhat kan, masalah. Akhirnya saya pernah tahu dulu, kalau nggak salah beliau pernah sedekah laptop ya. Sedekah laptop. Jadi saya bilang, ada mau sedekah laptop nggak PC? Dia sedekah laptop langsung tanpa banyak nenanya ya. Dan laptopnya sekarang masih dipakai oleh kita, dan orangnya juga masih terus berdonasi sama kita gitu, walaupun sudah punya anak gitu. Yes, yes, yes. Dan itu langsung dikabulkan oleh Allah SWT, Kang Ajis. Lewat bersedekah. Artinya teman-teman, masalah apapun bisa diselesaikan dengan sedekah, Kang Ajis. Insya Allah. Karena gini, sedekah itu kan tidak hanya membuat kita soleh secara pribadi, tapi secara juga secara sosial. Kebayang nggak kalau kemudian, jadi kan gini, ada satu kaum yang kemudian itu sama Allah doanya tidak akan, tidak dikabulkan. Pasti dikabulkan. Itu kaum-kaum doa pemiskin itu kan. Ketika kita memberi mereka, kita hanya minta apa? Doakan saya ya. Bisa jadi, kita tuh sukses karena doa-doa mereka itu. Jadi yang benar diharapkan oleh mereka kan. Bahkan yang Kang Ajis, ini tolong didoain saya ya, ini saya lagi sakit gitu ya. Bahkan kemarin terakhir, ada ada kelas saya, donatur rutin kita. Kang Ajis mohon doa, usaha saya pandemi ini lagi bangkrut. Cuma dia tetap bersedekah gitu. Dia ingin tunjukkan sama Allah bahwa, walaupun gue susah, gue tetap harus bersedekah. Sampai hari ini usahanya masih terus jalan gitu ya. Kemudian juga, ya Alhamdulillah baik-baik saja sampai hari ini. Ini menarik teman-teman pemirsa Dulus Sultan. Artinya, teman-teman yang bersedekah di sedekah harian bisa request. Maksudnya request seperti ini Kang. Kang Ajis, ini saya ada dana 10 juta. Tolong doakan saya atas nama saya pribadi untuk usaha saya lancar dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan, Kang. Jangan dijawab dulu Kang Ajis, kita lihat sejenak selah yang satu ini. Oke, oke, oke. Siap, siap, siap. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Orang lain kagak usah tahu Dan itu sampai sekarang masih terjadi Jadi ketika ingin membantu Ya udah saya gak mau ngisi formulir Dan lain sebagainya Saya membantu biar Allah aja yang tahu Dan teman-teman sedekah harian Bahkan teman-teman sedekah harian pun gak tahu Nah teman-teman tentu Tidak menutup perkembangan teknologi Yang semakin hari semakin maju Kalau kita berkaca Ke 10-20 tahun yang lalu Sedekah ya dilakukan secara offline Artinya teman-teman atau mentok-mentok transfer bank Seperti itu kan Teman-teman datang ke kantor kemudian bersedekah Tapi sekarang teman-teman sedekah harian ini Luar biasa teman-teman relawan insight Artinya teman-teman sangat memfasilitasi Buat teman-teman yang ingin bersedekah Karena apa yang tadi Faiz sempat informasikan juga Sebenarnya bangsa Indonesia dan bangsa yang bermawan Gampang sekali hatinya tersentuh Gampang sekali untuk bersedekah Hanya saja mungkin banyak sebagian dari kita Ini bingung mau sedekah nih Gue punya duit nih Tapi bingung gue mau sedekah kemana gitu kan Dan itu masih menjadi masalah tentu di kita Dan teman-teman sedekah harian memfasilitasi itu Berbagai bank Kemudian juga semacam transfer online Sudah bisa dilakukan OVO, GOPAY Bisa dijelaskan Jadi alhamdulillah kita sudah tergabung di KRIS Itu satu QR Code untuk berbagai aplikasi pembayaran secara online Ada GOPAY, ada OVO, ada dana, ada link aja Dan juga beberapa bank juga kita ada Sehingga dengan hanya men-scan Itu sudah bisa langsung bersedekah ke sedekah harian Dan QR Code itu sudah ada di akun sosial media kita Jadi silahkan dilihat dan langsung di-scan gitu ya Itu mempermudah Apalagi data yang kami dapat Itu orang Indonesia Itu jumlah HP lebih banyak daripada jumlah penduduk Jumlah HP lebih banyak daripada jumlah penduduk? Ya Jika jumlah penduduk gitu ya Maaf Jika jumlah HP lebih banyak daripada jumlah pengguna HP Kalau jumlah pengguna HP itu 1 juta Itu jumlah HPnya ada 2-3 juta Artinya satu orang bisa pegang 2-3 HP ya kan? Saya ngerti itu istri satu berapa-dua berapa ya Cuman yang saya berpesan baik Mungkin satu atau tiga itu pakai buat bersedekah Betul ya Karena kalau satu HP buat nyekan kan susah Kalau dua HP satu QR Code ini buat skena gitu Dan itu berpengaruh sekali kan? Ketika teman-teman memasuki digital tadi Untuk sedekah digital tadi kan? Ada Jadi gini ya Ada satu Contoh di link aja itu ya Itu kan dia di-update tiap detik Ada uang serupiah masuk Kita di-informasikan via SMS tuh Sampai bahkan dia akan di-transfer di 2359 Contohnya sedekah hari ini yang terkumpul Jadi di jam 2359 Itu langsung di-transfer ke rekening kita Berapun yang terkumpul di aplikasi itu Jadi langsung masuk Dan itu tiap detik tuh muncul kita Notif-notif itu masuk Dan sangat cepat kan ya Dan itu kita gak tau siapa mereka kan? Karena di-scan kan? Karena di-scan kan tidak ada data siapa dari mana kan? 5 ribu, 10 ribu, 100 ribu Itu rutin tuh Itu rutin ya Dan itu sangat berpengaruh sekali Terhadap peningkatan nanti apa yang teman-teman akan lakukan Karena semakin banyak dana yang terkumpul Tentu teman-teman akan semakin banyak Membantu orang-orang yang membutuhkan Kang, dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 saat ini Adakah daerah-daerah khusus yang memang Menjadi pusat perhatian dari teman-teman sedekah harian Meskipun kalau kita berbicara Indonesia Semuanya rasanya tidak lepas dari angka kemiskinan Pengangguran, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya Kang Ajis Kebetulan di daerah yang fokus kita Tadi ada 3 gubernur ya Di sedekah harian ini Ada walaupun gubernur Jakarta sekarang Sedang off dulu Jadi karena sedang ada masalah teknis Kemudian yang aktif itu gubernur Jawa Barat dan gubernur Banten Jadi kita punya gubernur Banten juga Bang Oswendi Dan gubernur Banten ini termasuk daerah yang paling aktif Dalam setiap aksinya Aksi bantu pembangunan masjid Aksi bersimbunasi bungkus Aksi pangan gitu ya Jadi kalau ditanya daerah mana yang kemudian menjadi fokus Kita ada 2 di Jawa Barat dan di Banten Jawa Barat dan Banten sih Karena kebetulan beskang itu juga di Banten Tapi relawan yang paling banyak juga berada di Banten itu sendiri gitu Tuan rumah Tuan rumah Tuan rumah Dan sekarang sudah hadir teman-teman relawanya hampir di seluruh Indonesia Di 20 kota Lahir dari Tangerang untuk Indonesia dan juga dunia Kang, Ajis tentu setiap sebuah gerakan yang terbentuk Artinya teman-teman kan tidak Setiap tahunnya ini tidak Yaudah lah kita jalan aja kan tidak mungkin seperti itu Artinya ada target-target Ada harapan, ada visi, ada misi yang dicapai Kalau visi besar seorang Ajis atau sedekah harian Di sedekah harian apa Kang? Visi besar saya tadi 1% orang Indonesia ikut sedekah setiap hari Itu visi besarnya ya Balaupun mungkin jauh Makanya kita sedang bikin sistem Dengan atau tanpa saya Mimpi itu harus terus berjalan ya Jadi saya sampaikan juga kepada Dulur Sultan disini bahwa Saya juga mengajak ya buat teman-teman pemirsa Yang juga belum ikutan Marilah ikut bersedekah gitu ya Kesedekah harian boleh, ke masjid boleh, ke mana saja silahkan boleh Tapi pastikan lembaga itu terpercaya gitu ya Jadi kalau tadi bicara visinya apa ya bagaimana Kita ingin yang pertama Satu pesan orang Indonesia itu ikut program sedekah setiap hari Sedekah harian, berapapun Yang kedua adalah jadikan sedekah sebagai gaya hidup Nah itu visi kita tuh Jadi bagaimana, ya gaya hidup lah ya Bagaimana sekarang tuh kalau nggak gaya, nggak gaya hidup Nah gitu kan Lu, dua pilihan Lu banyak gaya, sama lu banyak sedekah Seimbang tuh Yang lu gaya banyak, sedekah nggak ada Jangan Jadi, Bang Pais nih, lu gayanya keren Lu lebih keren kalau tipe sedekah Nah jadi gitu, kita ingin sedekah menjadi gaya hidup Itu sih dua hal tadi aja Dan ketika teman-teman punya dua mimpi besar tadi Yang pertama adalah bagaimana 1% orang Indonesia bersedekah Agar mengurangi tingkat kemiskinan dan lain sebagainya Kemudian juga tadi bagaimana sedekah ini menjadi gaya hidup Tentu ada fase-fase, ada tahap-tahap yang akan dilalui Apa yang sudah teman-teman lakukan untuk mencapai ke sana, Kang Aji sejauh ini Yang pertama kita, kalau dibilang 9 tahun ini Itu masih pembangunan sistem dan penguatan fondasi ya Karena bagaimana visi ini dipahami oleh relawan ya Paget kita sih kemarin 10 tahun ke depan Eh maaf, sekarang udah hampir 9 tahun ya Itu mimpinya kemarin awal Kita mau punya di 10 provinsi misalkan Ada relawan tersebar Cuma di sana maksudnya ada 10 gubernur Kan sekarang baru 3 nih Gubernur sedekah harian ya Banten, Jawa Barat dan Jakarta Gubernur sedekah harian Nah mimpinya itu kan kita berharap ada banyak gubernur-gubernur sedekah harian Di banyak tempat ya Saat gubernur apa, dia minimal punya 3 chapter di bawahnya Itu minimal Jadi dengan, ya kita berharap kalau ada 10 gubernur saja Itu sudah pelan-pelan lah ya bagus Memang kalau sekarang tahapannya masih membangun sistem dan perapihan banyak hal Membangun sistem 9 tahun masih membangun fondasi Kang Aji selama banget bangun fondasinya Karena kita ingin bahwa fondasi ini kuat ya Banyak lembaga yang kemudian fondasinya tidak kuat Akhirnya menjadi berantakan ya Kita ingin sedekah harian ini secara fondasi kuat Memahaman relawan bagus Dan pelan-pelan tetap ekspansi jalan ya Jadi kita tidak hanya fondasi aja Sambilnya kita ekspansi, tetap berbakti sama negeri kan Sambil jalan, ketika ini selesai Kita langsung take off gitu Yes, Kang Aji mungkin pertanyaan berikutnya Tadi di segmen pertama dan segmen kedua Lebih banyak soal bagaimana Kiprah dan juga kontribusi sedekah harian Dalam rangka memerangi kemiskinan dan lain sebagainya Yang bantu teman-teman yang butuhkan Ini lebih soal privasi nih Kang Aji Ketika seorang Abdul Aji memutuskan diri menjadi seorang relawan Tentu perkara yang mudah, kenapa tidak Saya ingin menjadi hidup saya lebih baik Tapi kan Kang Aji tidak hidup, mohon maaf tidak hidup sendiri Ada orang tua, ada keluarga Apakah memang dari awal ketika sudah meyakinkan diri Untuk menjadi seorang relawan keluarga 100% mendukung Atau memang ada sempat pertentangan di awal-awal? Jadi menarik Jadi gini, ketika saya bangun sedekah harian Itu saya bekerja di sebuah media nasional ya Walaupun hanya di bagian digital Cuma misalnya saya pernah Alokasi izin, pernah jadi manajer lah disana ya Dengan berbagai fasilitas tuh Yang wah lah boleh dibilang ya Tapi kemudian saya melihat bahwa Hidup ini gak akan lama gitu ya Hidup ini hanya sebentar dan saya ingin apa yang saya kerjain ini Kalau saya akhirnya berujar, cukup lah buat dunia saya gitu ya Sekarang bagaimana ketika saya berbuat Ini buat akhirat saya gitu ya Buat kehidupan setelah kematian Jadi saya juga bilang sama istri Ketika saya bilang Saya sudah gak kerja lagi nih di Jakarta Sempat nangis kan istri saya Bahkan orang tua saya sempat ngomel juga gitu Anak istri lu mau dikasih makan apa? Pertanyaan normal Meninggalkan segala fasilitas untuk sesuatu yang ekstrim ya Iya, sempat Di pos itu saya biasa aja Dalam artian Saya yakin Allah gak akan ninggalin saya gitu Tapi singgung kemudian Akhirnya saya dapat pekerjaan yang lebih baik gitu kan Tapi pelan-pelan itu saya tinggalin juga Dan saya mendiklariskan diri Per 2015 Saya fokus di sedekah harian Fokus melalui lembaga kerelawanan ini Terus nanti Jadi dikitung pemasukannya Gak apa-apa Selama bersama Allah Insya Allah semua akan dimudahkan Artinya untuk menjadi seorang relawan tidak mudah Bagi seorang Abdul Ajis awal-awal Meyakinkan keluarga itu yang sulit Kang ya Meninggalkan segala bentuk fasilitas yang ada Untuk menjadi seorang relawan Karena Menjadi relawan tidak mudah Perlu kerja keras dan mohon maaf Tidak ada fasilitas disana Kang Hanya orang-orang yang Punya Apa ya Nekat ya Bisa dikatakan nekat Kang ya Kalau saya bahasa itu Kalau konotensi negatif Lebih kepada Kalau tadi bisa Kan berarti Lu fasilitas Udah gak dapat Kayak yang di kantor sebelumnya gitu kan Kan lu punya istri Punya istri Punya anak Apalagi anaknya banyak Dan yang lain Jadi anak saya 4 Kang Kebetulan Cuman Ya walaupun dengan pendapatan sedikit gitu ya Tapi saya yakin tadi Allah gak akan ninggalin saya Allah bersama saya dan Sampai hari ini Dengajin Allah Terus berbuat dan Dan sekarang keluarga Udah support 100% Kang Insya Allah Alhamdulillah Ini kerja Kang Ajis Makin lebih ikhlas lagi Makin ikhlas Makin gaspol lagi Kalau awal-awal setengah hati Kalau sekarang udah Udah tidak lagi setengah hati Karena orang-orang terdekat Sudah-sudah Bahkan mungkin keluarga ikut sekarang Kang Ajis Yang menarik adalah Dalam setiap aksi sedekah harian Anak saya yang kecil Suka ikutan Ya kalau istri Kayaknya enggak ya TPN anak saya pasti akan hadir Dan ikutan terlibat gitu Yes Ikut Bahkan kalau dalam beberapa momen Sebab Sibu Nasibungkus Sekarang ikut berbagi Dan yang lainnya Dan mereka bahagia disitu Dan mereka bahagia disana Dan saya melihat Penting juga mengedukasi keluarga Bahwa hidup itu Akan bermakna Kita-kira berbagi kepada sesama Hidup akan bermakna Jika kita berbagi kepada sesama Kang Ajis Terima kasih banyak Sudah hadir di Sultan TV Sore hari ini Di program Mungkin pertanyaan Mungkin pertanyaan Fais terakhir ya Apa yang ingin Kang Ajis Sampaikan Yang pertama untuk para relawan Para donatur yang sampai dengan saat ini Menjadi sahabat setia dari sedekah harian Yang kedua untuk para Teman-teman yang menyaksikan Untuk lebih terbuka lagi Untuk lebih tergugah Dengan bersedekah Kang Ajis silahkan Oke buat para donatur Relawan Yang menonton Siaran ini Yang pertama Satu hal bahwa Perbuatan yang kecil Tapi istiqomah itu Lebih Allah sukai Dan Allah Berkahi ya Daripada besar Tapi sesekali Jadi pesan saya Istiqomah lah dalam kebaikan Meskipun itu hanya kecil gitu ya Kalau bahasa kerennya Sedikit-sedikit Tambah-lambah jadi bukit gitu ya Jadi yang pertama Tetap istiqomah sama kebaikan kita Sikecil apapun itu Yang kedua Sebarkanlah kebaikan Kepada orang-orang di sekitar kita Keluarga kita Dan ajak mereka untuk kemudian Berbuat baik gitu ya Dan kemudian kita berbaik sendiri Tadi seperti saya bilang bahwa Masuk surga itu enakan Barang-barang Kita kesurga sendirian Gak seru juga kan Manis teman-teman gue Tapi kalau barang-barang itu Lebih seru Jadi saatnya kita Mensolehkan diri kita Tapi udah keren lagi Mensolehkan orang-orang di sekitar kita Karena yang utama adalah Soleh barang-barang Kesurga barang-barang Karena masuk surga sendirian Gak enak Kalau masuk surga Barang-barang kan Lebih enak Di dalam surganya Bisa ngopi bareng Ngopi, nyusu, dan lain Bisa rabeikan bareng Yes teman-teman Terima kasih banyak ya Tadi apa yang sudah Kang Abdul Ajis Sampaikan Ya Allah Sangat menyukai Teman-teman yang Berbuat baik Meskipun kecil Tapi kontinu Jadi tidak besar Kemudian hilang Terima kasih banyak Kang Ajis Terakhir mungkin Sosial media Di Sedekah Harian Buat teman-teman yang ingin Mengakses Bisa dimana aja Kang Ajis Oke untuk Instagram At Sedekah Titik Harian Untuk Twitter Sedekah Harian Untuk di Youtube Facebook Sedekah Harian Siap Langsung bisa teman-teman Kepo Pengen tahu kegiatan Aktivitas Dan juga hal-hal Yang memang berkaitan Dengan Sedekah Harian Di Instagram Di Twitter Di Facebook Di Youtube Semuanya lengkap Sosial media nya Bisa langsung teman-teman Akses disana Terima kasih banyak Teman-teman yang sudah Menyaksikan Ingat selalu pesan ibu Jaga jarak Kemudian gunakan masker Dan cuci tangan Menggunakan sabun Faiz pamit Seluruh kru yang bertugas Juga pamit Selamat sore Dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton